Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Menita Safrina Fallonin 2003-030-099 Kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi Pada kesempatan ini, saya akan merupakan buku ke-9, Teori Sosiologi Klasik Baik, saya akan langsung pada materinya Yang pertama, bangki jatuh dan kembali dari sebuah konsep Masyarakat, kata Nyonya Merdi dengan lekukan jari ke lingking yang lain Memang begitu sulit untuk dijelaskan kepada orang muda Atau memang sulit untuk dijelaskan kepada banyak orang A, ketidakpuasan Durkheim menemukan dualitas yang sama dan berakhir di kebutuhan yang sama Ketegangan yang belum diterselesaikan antara keharusan Perpecahan sosial dan tuntutan otonomi pribadi Salah satunya adalah Tumber Sangat tidak senang dengan era Sosiologi dan konsep intinya B, bangkit jatuh dan kembali dari sebuah konsep Ketika masyarakat disingkirkan dari Sosiologi Penekanannya bergeser beberapa di mana lagi Menurut Lothor atau 2005 menunjukkan di mana ini Dan mendefinisikan sebuah Sosiologi sebagai ilmu tentang hidup bersama C, kembalinya kekal Ketika masyarakat menegaskan kembali dirinya sendiri Ia tidak melakukan demi deskripsinya sendiri Masyarakat adalah masalah yang sepenuhnya wajib Ini diungkapkan oleh beberapa yang saya pikir adalah ide yang masuk akal dan jaringan aktor wawasannya Masyarakat adalah kumpulan yang diprematur D, masyarakat dispresi dan integrasi Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun dua upaya energik untuk menghilangkan masalah sosial Dari Sosiologi idanya terus bermunculan seperti konsep Itu rumit dan sulit dikelola Jadi ada alasan begitu untuk berhati-hati Inilah hasil presentasi saya Sekian dan terima kasih